yes oke teman-teman selamat datang kembali di kelas invest thank you thank you atas supportnya sudah subscribe like and comment and selalu pantangin kelas invest dan kita sekarang waktunya terbagi video crop daggrancy lagi and sekarang ada berita dari XRP ya katanya di utoday.com ini ada berita kalau adanya rencana untuk burn token XRP ya senilai miliaran rupiah ya di jadi token yang sudah terkunci di XRP perusahaan jadinya jadi sini ada reverse you on burning XRP XRP I don't rule anything out yang artinya aku tidak memiliki kepentingan apapun dan akan adanya burn token ini berdasarkan wawancara kemarin ya si Ripple CEO Greggerlinghouse doesn't rule out burning billion worth of XRP token according his latest interview jadi akan ada rencana burn token di Xcore Ripple ya jadi ini yang di burn hanya di Xcore Ripple aja sebanyak 47,8 miliar token XRP ya teman-teman ini akan adanya 47,8 xrp yang terkunci dan harus di burn untuk mengurangi pasokan itu berita kali ini 12.6.000 pemegang XRP ikut apa namanya menuntut di pengadilan antara XAJ dan XRP ya atas gugatan antara SEC loveseet dengan XRP bagi apa namanya pihak tergugat ketiga ya teman-teman ya ini adanya kayaknya ada ikut ikut campur tangannya apa pemegang SRP ya cari hak-hak mereka berada gugatan SEC teman-teman jadi sini XRP investor dan pemegang investor meminta untuk bergabung di gugatan SEC dengan Ripple sebagai pihak tergugat ketiga tanpa intervensi kita kita tidak dapat mempunyai suara di depan jadi dia ingin ada suara ingin mengumpulkan pendapatnya di ini apa namanya gugatan SEC Ripple intinya dia juga ikut memperjuangkan Ripple ini tetap eksis dulu teman-teman karena banyak pemegangnya yang khawatir ya kawas-kawas ya and next ada tweet James Kevilan sebagai lawyernya XRP kalau apa namanya James Kevilan meminta tambahan dua hari untuk menanggapi pernyataan SEC terhadap temuannya ya jadi SEC mempunyai temuan tapi James James Kevilan ingin menunda atau dua hari ya maksimal tanggal 28 April untuk menjawab atas semuanya CSEC itu jadi ini ya kita coba klik nah ini kita jadi intinya ini adalah perpanjangan waktu jawaban ya maksimal tanggal 28 April sebanyak dua hari sejak 26 April ya teman-teman terhadap jawaban yang bukanannya SEC ya teman-teman ya dan SEC menyujui hal itu ya sekarang kita menuju ke trading views seperti biasa teman-teman jadi teman-teman kalau kita aktifkan MA50 dan MA20 teman-teman pergerakan sekarang cenderung masih sideways teman-teman di sini sudah seperti potongan antara MA50 dengan MA20 yang cenderung menukik ke bawah ini tapi masih dalam area sideways teman-teman ya kalau kita gambar gini itu bisa mengentuk pattern triangle teman-teman opsi pertama opsi pertama membentuk triangle jika memang pergerakan candle mengikuti area support ini memantul memantul dan ini memantul kemungkinan untuk pergerakan bisa melanjutkan ke area ini teman-teman 1,4 sampai 1,5 dollar jika mereka breakout di area 1,4 sampai 1,47 dollar kemungkinan dia akan retest teman-teman kemungkinan dia akan retest dan dia akan melanjutkan ke 1,7 dulu teman-teman jadi ketika dia sudah menembus breakout di area 1,5 kemungkinan rally akan terus berlanjut teman-teman namun jika sekarang kita coba habis dulu biar nggak bingung kalau kita buat sebuah sebenarnya gini teman-teman kalau misalnya ini skenario nya apa namanya downtrend juga bisa teman-temannya downtrend berarti teman-teman di sini kita bisa gambarkan sebenarnya ini belum bisa downtrend tapi kita buat skenario downtrend di sini terbentuk lower high di sini sudah terbentuk lower high namun di sini masih terbentuk 1 lower low itu belum bisa dikatakan downtrend jika bisa dikatakan downtrend ketika di sini juga bisa membentuk lower low lagi ya teman-teman ya baru itu bisa dikatakan downtrend teman-teman jadi jangan khawatir teman-teman ini masih area konsolidasi alias headwaves ya teman-teman ya kalau sudah di sini bisa menyentuh di sini membentuk lower low berarti dia cenderung ke downtrend tapi kita berharap masih rally setelah menembus di area resisten ini ya 1,4 sampai 1,5 teman-teman jadi sekian dulu teman-teman analisa XRP saya semoga XRP cenderung ke bullish lagi ya teman-teman oke thank you terima kasih 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 terima kasih